Tidak sesak nafas sepertinya sudah tidak bergerak. Jadi kalau ditanya ada penyakit apa, tidak ada penyakit apa, ini kondisi baik-baik saja semuanya. Namanya ajal, manusia kan bisa menghadap kepada sang pencipta, bisa melalui berbagai macam cara. Ada yang melalui penyakit, ada yang di usia muda, atau dengan cara yang tidak dapat hidung, dan saya pikir ini salah satu yang didapat oleh kata saya. Mbak Soraya terakhir berkontak dengan almarhumah, Pak? Terakhir berkontak saya sekitar 2 bulan tahun. Tapi lebih banyak untuk kontak sama ikan dan anak. Pertama? Pertama, 2 bulan tahun, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Dengan urusan sepuluh. Pelajaran terbesar dari kakak sendiri apa? Saya? Dari kamarisan, pelajaran terbesar dari kamarisan. Kami ini 3 saudara perempuan semua. Saya anak nomor 2, mereka nomor 1, dan masih ada saya. Punya 3 bersaudara perempuan yang dibesarkan secara menurut. Jadi, saya pikir kami masing-masing mempunyai keleluasaan untuk membentuk karakter masing-masing. Dan setiap saudara pasti punya pilihan hidup dengan caranya, dengan polanya. Dan saya pikir kami ketiga sudah punya keluarga masing-masing dengan polanya sendiri-sendiri. Dan kami saling menghargai apa-apa masing-masing. Tapi, lepas daripada itu, yang namanya buksaudara, ketat-at-saudara, tetap patah hati. Memang ini jalannya.